Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel youtube TV Rebengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Oke baik pemirsa terima kasih Anda kembali menyaksikan dokter kita masih membahas mengenai anemia defisiensi besi pada anak. Langsung saja kita kembali ke dokter Sela nih penjelasannya sangat menarik ya dokter ya. Kita lanjut ya, jadi kalau misalnya kita sudah mengetahui tadi skenario nya seperti itu tuh datang. Jadi pemirsa di rumah maksud saya seperti ini, anak-anak itu dia tidak menimbulkan gejala yang khas. Mereka juga tidak bisa mengeluhkan secara spesifik kayak gitu. Jadi pandai-pandai kita yang memperhatikan bagaimana kondisi anak di rumah. Jadi lihatlah anak Anda bagaimana apakah mereka aktif, apakah mereka pucat atau tidak. Apakah bawaannya lelah, mengantuk, lemas seperti itu atau tidak ya. Karena kalau misalnya sudah timbul gejala-gejala seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya oleh dokter Wenti. Ada lemas, letih, lesu, kemudian bawaannya mengantuk, moodnya jadi irritable. Artinya apa? Gelisah gitu, suka mudah tersinggung kayak gitu ya. Kemudian suka marah-marah kayak gitu. Itu salah satu adalah penyebabnya dari defisiensi besi kayak gitu. Nah pada saat datang ke dokter, kalau sudah mencurigai seperti itu, kemudian datang ke dokter untuk berobat, pasti dokter akan melakukan pemeriksaan fisik umum. Tadi sudah diperlihatkan bahwa kita bagaimana cara menegakkan diagnosis itu, salah satunya melihat dari konjung tipap. Ini dibuka ya, kemudian untuk biar bisa tahu apakah ini pucat atau tidak, silakan bandingkan dengan orang di sebelahnya. Yang rasanya ini bapaknya tiap hari makan telur deh, tiga kali sehari ya. Jadi kecil kemungkinan untuk terkena defisiensi besi. Jadi kita bandingkan, kalau anak tersebut konjung tipap bawahnya ini pucat, harusnya kan merah nih. Pada saat kita seperti ini, bawahnya merah, tapi pada saat kita lihat pucat, kita mulai curiga. Kemudian dari kuku-kukunya, kalau tadi dokter Wenti memperlihatkan kukunya seperti kuku sendok, sebelum itu kita lihat dulu warna dari kuku. Warna dari kuku pun kita bisa lihat, kalau kukunya merah artinya itu cukup. Tapi kalau kukunya pucat, itu kita sudah mulai curiga, kayaknya ini anak anemia defisiensi besi. Oke, kemudian kita juga cek riwayat kesehatan. Ini tadi yang saya ceritakan, riwayat kesehatan. Apakah ada penyakit-penyakit sebelumnya? Kita nggak mungkin nanya ke anak, apakah ibu atau nanya ke anaknya, apakah adik punya penyakit riwayat kesehatan? Nggak mungkin. Kita akan menggali dengan berbagai macam yang menjurus ke sebuah penyakit. Bu, apakah anaknya suka di area akhir-akhir ini? Apakah anaknya berat badannya nggak naik-naik? Apakah anaknya ini sering batuk pilek? Kayak gitu ya. Oke, kemudian pemeriksaan laboratorium. Nah, ini benar-benar menegakkan diagnosa. Karena kalau dengan pemeriksaan fisik dan nanya riwayat kesehatan, nggak bisa kita langsung menegakkan diagnosisnya anemia. Oh, nggak bisa. Orang tua juga menuntut nanti. Jadi, sehingga kita harus melakukan pemeriksaan laboratorium minimal, itu dengan HB. Pada saat kita melihat HB-nya rendah, biasanya kalau ada pemeriksaan laboratorium yang lebih komplit lagi, kita akan melakukan pemeriksaan yaitu serum iron, kemudian TI basic. Dan kalau pemeriksaan yang sangat sederhana, itu namanya SADT ya. Sediaan hapus darah tepi. Di sana kita lihat, tadi kan kita udah mulai lihat gambarnya, bahwa sel darah yang harusnya merah, gendut, itu menjadi kecil-kecil, pucat. Nah, itu bisa kelihatan di bawah mikroskop. Mikroskop, pemeriksaannya murah ya. Dari sana kita bisa tahu, oh ini anemia defisiensi besi. Karena kalau misalnya kekurangan asam folat, B12, nah itu beda lagi nanti biasanya. Bentuknya akan berbeda. Oke. Nah, ini pemeriksaan fisik umum ya. Kita lihat kulitnya, konjungtifanya pucat-pucat. Nah, jantungnya, kemudian bibir dan lidahnya. Tadi, ya dok ya, lidahnya itu biasanya licin. Nah, harusnya kan kita ada papil-papil nih, bergeri, apa, tonjolan-tonjolan halus itu ya. Nah, kalau anak-anak dengan anemia, pas kita, adek, coba jolorkan lidahnya. Lidahnya sangat licin. Kemudian bibirnya. Di pinggir bibir ini biasanya namanya kelitis angularis ya. Nah, itu biasanya kayak saryawan, terus di pinggir bibirnya. Kemudian kukunya ya, kolinokia atau spunil tadi. Kemudian tinggi dan berat badannya pasti ya. Ini tadi yang kita sedang gencar-gencarnya di Indonesia ini adalah cegah stunting. Cegah stunting. Cegah stunting. Karena cegah stunting itu dampaknya tidak hanya ke fisik, tapi juga ke otak. Anak-anak dengan stunting otomatis pertubuhan otaknya, otak yang harusnya besar itu biasanya akan mengerut, mengecil. Otomatis fungsinya pun akan menurun. Sehingga kalau anak-anak dicegah stunting, harapan kita adalah generasi bangsa itu memang sehat dan cerdas ya. Upaya kependidikan juga ya dokter. Ya, betul. Kemudian wawancara dengan orang tua. Ini sudah pasti. Ini riwat kesehatannya, makanan, kehamilan, menstruasi, kesehatan umum, pengobatan ya, dan real penyakitnya. Nah ini tadi ya. Kita lihat juga ya kadar HB-nya. Kemudian MCV. Nah ini memang kita serahkan kepada ahlinya. Itu ya tentang sel darah merahnya. Intinya bentuk-bentuk sel darahnya seperti apa ya. Jumlah volumenya seperti apa. Kemudian tes biokimianya juga. Ditanggung BPJS dok? Ditanggung. Oke, yang penting datang ke saya. Misalnya nanti kalau ini perlu, kalau cukup bisa ditangani di puskes, kita akan berikan suplementasinya saja. Tapi kalau rasanya ini HB-nya perlu dirujuk, nanti akan saya rujuk. Biasanya seperti itu. Ini hapusan darah tepi. Tuh, kan bentuknya ya. Gak kecil nih. Oke. Ini tadi yang kimianya ya. Ini ada nilai-nilainya, nilai-nilai standarnya. Biasanya kita berpatokan dengan ini. Kemudian bagaimana pencegahannya? Yang pasti yang pertama, atasi faktor penyebabnya. Faktor penyebabnya tadi, pastikan anemia defisiensi besi ini bukan karena penyakit, tapi murni dari intake yang kurang. Kalau ada penyakitnya sudah tahu, obati dulu. Tapi kalau sudah pasti penyebabnya adalah intake kurang, tinggal kita perbaiki intake-nya lagi. Kemudian pemberian preparat besi, 3 mg per kilogram berat badan sebelum makan atau 5 mg per kilogram berat badan setelah makan dibagi dalam 2 dosis. Kemudian tidak lupa tadi yang membantu penyerapan besi adalah vitamin C, diberikan 2 x 50 mg. Nah ini nanti kita yang kasih ini ya. Kasih dosisnya. Nah ini model makanannya. Ada bayam, kerang, daging merah nih. Biji-bijian, oke daging ya, brokoli, tahu, ikan ya. Ikan mah nggak perlu yang mahal-mahal juga, ikan-ikan apapun itu mengandung besi telur. Harus salmon juga kan dokter ya? Nggak mesti salmon. Ikan gabus tuh makan aja belut. Iya, oke ini ya sayur-sayuran, daging sapi, daging kambing, ikan-ikan. Ada lagi, ini penanganannya ya, pemberian asam folat juga penting karena asam folat juga berperan dalam pembentukan besi, kayak gitu. Hindari makanan yang menghambat absorsi seperti teh, susu murni, kuning telur, serat. Boleh ini, tapi asalkan susu tadi ya dijarakkan, kayak gitu. Teh yang agak dikurangin untuk anak-anak. Kalau obat-obatan seperti antasit, obat mah, nah itu juga bisa mengurangi. Sama kloram venikol itu berpengaruh terhadap darah kita. Kemudian banyak minum ya untuk mencegahnya terjadinya konstipasi. Jadi kalau diberikan preparat besi, biasanya efek sampingnya, dok, pup saya keras, BAB saya keras dok. Jadi banyakin minum air putih. Oke, ini ya. Pencegahannya ini tadi, ini udah edukasi ke masyarakat ya. Jangan lupa kita untuk mengkonsumsi kalau yang di rumah. Tapi kalau rasanya saya perlu untuk ke dokter, minta tambahan suplemen, silakan. Gratis. Oke, terima kasih. Selamat berkarya. Selamat berkarya. Oke, menarik sekali pembahasan kita hari ini dokter. Karena ini merupakan PR kita semua ya. Untuk mencegah stunting di Indonesia. Kalau dari dokter Wenti sendiri, ada ajakan kepada masyarakat di Provinsi Bungkulu untuk kepada bunda-bunda juga menjaga zat besi ini sangat penting. Yang pasti untuk ibu hamil ya, jangan males makan. Dipaksain makannya sedikit-sedikit. Kemudian untuk yang punya anak-anak nih, anak-anak kecil, harus diperhatikan pola makannya. Proteinnya seperti apa. Jangan karbo-karbo terus, menangkannya aja gemuk, tapi malah proteinnya kurang. Oke, terima kasih dokter Elsa dan juga dokter Wenti karena sudah memberikan edukasi yang sangat-sangat penting. Bertepatan juga di hari pendidikan juga. Semoga ini bisa menjadi salah satu upaya kita untuk mencerdaskan anak bangsa. Saya Helda Emelia undur diri, terima kasih dan sampai jumpa. Terima kasih.